Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Nekad Dolin masih seputar berita Arema FC Arema FC saat ini Sudah merugi karena masih harus Tetap membayar gaji dari Diara Icaka Hal ini imbas dari kedatangan 2 striker Dan gelandang Bertahan milik Arema FC yang baru Yaitu Gilbert Alvarez Vargas Dan Julian Gufara Munos Yang melengkapi Squad slot asing Milik Arema FC menjadi 6 Hal ini tentu saja membuat Icaka Diara harus terpinggir Dari Pemilihan 6 pemain asing milik Arema FC saat ini Namun sampai saat ini Icaka Diara masih mengikuti Sesi latihan Arema FC Guna sebagai pelengkap Di dalam Komposisi latihan Arema FC Manajemen Arema FC Tidak akan membuang Begitu saja Icaka Diara Karena sang pemain Masih bertekad Ingin membela Arema FC Namun tidak bisa Menembus squad utama Asuhan Fernando Valente Hal ini membuat Manajemen Arema FC Harus berpikir keras Transfer window Jeddah baru musim Sudah ditutup Opsi yang Paling menonjol Adalah Meminjamkannya Ke klub Di luar negeri sana Itulah yang paling baik Bagi Manajemen Arema FC Saat ini Ketimbang harus memutus Kontraknya Di tengah jalan Karena Dana kompensasi Yang akan digontorkan Untuk pemain Mali tersebut Sangatlah besar Tentu saja Arema tidak akan Menambah Jumlah kerugian Saat ini Icaka Diara Adalah pemain Asal Mali Yang membela Arema FC Pada awal musim ini Namun Kehadirannya Tidak memberikan Kontribusi banyak Dan dia tersisihkan Oleh pelatih Fernando Valente Sejak mendatangkan Dua legion asing Barunya Arema FC Secara sah menepikan Icaka Diara Hal ini tentu saja Membuat Bek asal Mali Tersebut Tidak bisa berkompetisi Mengikuti Arema FC Di Liga 1 Putaran kedua Hal ini tentu saja Sangat disayangkan Banyak pihak Karena Arema Harus masih Memberikan gaji Sesuai dengan Kesepakatan awal Kepada Bek asal Mali Tersebut Kemungkinan Dia akan Dipinjamkan Ke Liga Malaysia Atau Liga Thailand Tentunya Hal ini Dikonfirmasi Oleh Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi Kala ditanya Oleh awak media Mengenai Kepastian Icaka Diara Berada di Arema FC Namun Sampai saat ini Belum terkonfirmasi Klub Luar Negeri Mana Yang akan Menjadi Tujuan Baru Bagi Icaka Diara Semoga Masalah Arema Yang satu Ini Bisa cepat Terselesaikan Agar Hal-hal Lain Juga Ikut Terselesaikan Juga Terselesaikan